Semuanya Alhamdulillah bisa semua, paham gak? Gak tau loh kalau ini dikondisikan, paham gak? Gak ngerti, paham gak? Kalau punya kepentingan dikondisikan, paham gak? Gak ngerti, karena sekarang lumayan sih Lumayan, paham gak? Kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya, paham gak? Aku juga udah ngerti gitu, paham gak? Lumayan, sekarang pada pinter-pinter gitu Dan kemarin saya sudah ketemu Salma Sales-nya Ada sales-nya namanya Bejo ya Mencari orang sakit, paham gak? Untuk dipondokin di rumah sakit Kalau diantar pakai mobil sendiri 200 ribu Tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit Honornya 100 ribu gitu Namanya ialah Pancasila Sila artinya asas atau dasar Dan di atas kelima dasar itulah Kita mendirikan negara Indonesia Kekal dan abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber di seluruh Indonesia Dan dimanapun Anda berada Semoga selalu sehat walafiat Dan jangan lupa bahagia Konten kali ini Ingin mengupas Yang disampaikan oleh Bupati Banjarnegara Bapak Budi Sarwono Menarik Beliau di rumah dinasinya Menyampaikan ke publik Bahwa ada praktek-praktek Yang tidak baik Dalam Pelaksanaan penanggulangan pandemi COVID-19 Pak Budi Menyampaikan terkait dengan Klaim rumah sakit Yang nilainya Menghiurkan oleh Tenaga Kesehatan Atau Nakes Dan informasi yang disampaikan oleh Pak Budi Sarwono Terkait dengan Adanya praktek Sals Mencari pasien Dan beliau seorang bupati Saya yakin beliau Menyampaikan juga Bukan asal Menyampaikan Kalau orang jauh bilang Asal bunyi Bukan Dan kalau kemudian itu Ternyata Sebuah kebenaran Sebuah fakta Baru dalam Penanganan COVID-19 Ini sungguh Sungguh biadab Ini sungguh keterlaluan Ini perlu dikutuk Oleh semua pihak Karena Tapi Apa istilahnya Kami juga memahami Bahwa Sebelum Pak Budi Sarwono pun Kami sudah mengingatkan Beberapa kali Bahwa di dalam Dimensi kehidupan manusia Dalam bidang apapun Itu selalu ada oknu Yang memanfaatkan Hal-hal tertentu Untuk Kepentingan pribadi Dan dalam pandemi COVID-19 pun Diduga Dan hari ini Terbukti Terungkap Lewat Bupati Banjarnegara Ada Okmenakes Yang membayar Sales Yang namanya Pak Bejo Disebutkan oleh Pak Bupati Banjarnegara Untuk mencari pasien Karena Klaimnya Satu pasien COVID-19 Mengirukan Sehingga Ketika itu Ternyata ada Fakta Fakta Oknung Tidak menutup Kemungkinan Di beberapa daerah Juga sama Sehingga Angka COVID-19 yang Hari ini muncul Yang diakumulasi Dari bulan Maret 2020 sampai Juni 2021 Kita lakukan Keampurasianya Bisa jadi Ada kelompok-kelompok Yang mengangkatkan Momentum Pandemi Untuk Kepentingan Pribadinya Tapi Mengorbankan Rasa takut Dan Perekonomian Bangsa Yang hari ini Terancang Ini tentunya Menjadi Presiden buruk Untuk kita Dalam penanggulangan Pandemi Tapi ini Jadi pintu Masuk pertama Starting point Untuk membuka Dan mengaudit Kegiatan Para naktes Yang selama ini Dianggap Sebagai Garda Depan Penanggulangan Pandemi COVID-19 Memang Dalam hal Apapun Dalam dimensi Manapun Kalau kita Percaya Terlalu Berlebihan Terhadap Siapapun Itu akan Abuse Of Penyalahgunaan Artinya Akan ada Potensi Penyalahgunaan Termasuk Dalam Pandemi COVID-19 Satu tahun Terakhir Hampir Semua orang Yang mengkritik Persoalan COVID-19 Penanggulangan COVID-19 Dianggap Sebagai orang Yang bersalah Dianggap Sebagai orang Yang tidak peduli Dengan kemanusiaan Tapi sebenarnya Dalam dimensi Manapun Itu ada Titik kelemahannya Dan tenaga Kesehatan pun Ada manusia Dan manusia Takdirnya Kodratnya Adalah Mahal Kodwanis Sehingga Oknum Oknum Dinakes Pun Yang mencari Keuntungan Dari situasi Ini Saya yakin Banyak Sehingga Bupati Banjarnegara Menjadi Starting Point Untuk Membuka Lebih lebar Problem Pandemi Ini Sehingga Data yang Muncul Betul-betul Akurat Betul-betul Yang COVID-19 Atau Terpapar Berapa Yang meninggal Berapa Bisa Pasti Bukan Karena Kepentingan Klaim Rumah Sakit Itu Penting Untuk Menjaga Kita Sebagai Negara Dan Sebagai Bansa Abadi Jaga NKRI Saya Berseru Sadi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat Kita Ikuti Aturan Gitu Paham Nggak Jangan Terus Karena Saya Jadi Bupati Semua Sendiri Saya Jadi Bandim Semua Sendiri Jadi Kapolres Seenaknya Sendiri Jangan Mari Kita Duduk Bersama Kita Baca Bersama Kita Pahami Insya Allah Nanti Nggak Jadi Kecolak Berarti Memang Sesuai Aturan Ya Sudah Sesuai Aturan Kita Bertangun Jawab Kalau Ada Terpapar Ada Apa Silahkan Kita Punya 35 Puskesmas Yang Siap Iya Kita Punya Empat Rumah Sakit Yang Siap Gitu Dan Kita Sudah Sosialisasi Apalagi Yang Diperintahkan Oleh Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Supaya Jogo Tonggo Itu Sudah Kita RTRW Sudah Siap Semua Sudah Berjalan Sudah Berjalan Yang Terpapar Yang Baru OTG Paham Nggak Itu Langsung Karantina Mandiri Karantina Mandiri Di rumah Paham Nanti Dinas Kesehatan Datang Ngirim Obat Gitu Paham Nggak Mungkin Menjadi Prototer Kan Karena Kabupaten Kabupaten Yang Lain Karena Ada Lonjakan Ya Silahkan Itu Kan Bupati Masing Masing Kalau Saya Membacanya Seperti Ini Penafsiran Seperti Ini Kalau Bupati Yang Lain Mau Lockdown Mau Apa Monggo Gitu Kan Tanggung jawab Masing-masing Kan Gitu Bener Nggak Kita Buka Semuanya Nggak Ada Lockdown Terkecuali Memang Betul Yang Mati Sehari 50 100 Paham Nggak Kita Yang Mati Cuman Dari Bulan Maret Tahun 2020 Sampai Bulan Juni 2021 Yaitu 15 Bulan Itu Ada Tersatat 192 Orang Berarti Rata-rata Perbulan Cuman 13 Orang Dari Jumlah Penduduk 1.50.000 Wajar Atau Tidak Kan Gitu Semuanya Alhamdulillah Bisa Semua Nggak Nggak Tahu Kalau Ini Dikondisikan Enggak 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 Ngerti Kalau Punya Kepentingan Dikondisikan Enggak Enggak Karena Sekarang Lumayan Lumayan Kalau Karantina Di rumah Sakit Lumayan Klaim Nya Aku Juga Sudah Ngerti Lumayan Sekarang Pada Pinter Pinter Dan Kemarin Sudah Ketemu Sama Sales Selesnya Ada Selesnya Namanya Bejoy Mencari Orang Sakit Untuk Dipondokin Di rumah Sakit Kalau Diantar Pakai Mobil Sendiri 200.000 Tapi Kalau Diambil Sama Ambulan Rumah Sakit Honor 100.000 Sudah Sama Kayak Itu Pedagang Rok Jarum 76 Muter Udahlah Mari Kita Sadar Mari Kita Insah Gak Gak Usah Cari Yang Macem Macem Baga Bagaimana Kita Layani Rakyat Yang Bagus Gotong Royong Kan Gitu Ya Insya Allah Kalau Kita Betul Betul Menjalankan Pancasila Kuat Indonesia Terima Kasih Assalamualaikum Baru Magik Baru Kadu Ada lagi Pak Kalau misalkan Masyarakat Ada yang Tetap Mengelar Hajatan Terus Memang Sudah Memenuhi Protokol Kesehatan Terus Dibubarkan Langsung Bentuk Pertahu Jawaban Ya Itu Kalau Nanti Yang Membubarkan Masyarakat Yang Gak Terima Ya Kita Kembalikan Ke Masyarakat Karena Hukum Ini Sudah Gak Berlaku Nanti Hukum Kembali Ke Masyarakat Kedaulat Tanya Diambil Ya Monggo Kita Serahkan Ke Masyarakat Kalau Masyarakat Merasa Puas Silahkan Kalau Merasa Tidak Puas Kita Kembalikan Ke Rakyat Kan Gitu Ter Terkait Data Korban Ini Selalu Di Update Di Website BEMKPT Ya Pak Coronavirus Itu Ada Apa Kita Kan Langsung Ke Provinsi Dari Dinas Kesehatan Kita Langsung Lapor Ke Provinsi Itu Selalu Di Update Tiap Hari Tiap Hari Gitu Paham Gak Berarti Pak Misalnya Ketika Ada Cataan Pengajian Dari Gugus Tugas Mengizinkan Yang Ini Yang Sesuai Ikutin Protokol Kesehatan Ikutin PPKM Mikro Yang Dijelaskan Disini Jelas Saya Bacakan Ya Menindak Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid Virus Di Tingkat Desa